Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bagaimana dengan pekerjaan anda di hari ini Bisa berjalan dengan lancar Sesuai dengan apa yang anda harapkan Mudah-mudahan seperti itu Dan kembali berjumpa disini Bersama channel yang setiap hari selalu Menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Kesempatan kali ini Kami akan berbagi sebuah kisah Nyata misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir Berlatar belakang di tahun 1970-an lalu Selama 30 tahun Pemujaan iblis tumbal nyawa berlangsung Berawal dari sakit hati Karena olah kakak kandungnya sendiri Wanita itu tega menghabisi Sampai beberapa keturunan dari kakaknya Bahkan Kedua anak dan suaminya sendiri pun Ikut dijadikan tumbal dari Pemujaan iblis alas angker Dan akan berakhir Setelah tujuh kali canang gerbo telah terpenuhi Sesuai kesepakatan yang pernah Wanita itu buat Aku ngerti jalur turunanmu Sekosopo Aku yang ngerti Donyo singtok ndueni saiki sumberi sokongenti Dati rauh sambok cerita Kedowo-dowo Aku tetep gak setuju Dukkom tok rapi Tegas dan berat suara dari seorang laki-laki tua Berkopiah jaring Kepada seorang pemuda tampan Yang berada di hadapannya Pemuda itu sebentar tertunduk Menatapi lantai tanah tak rata Sembari tangannya meremas pegangan kursi kayu Jiwanya bergolak marah Hatinya panas mendidih Mendengar penolakan dari lelaki tua Berwajah datar Yang ia impikan bakal menjadi mertuanya Sang pemuda semakin terbakar emosi Kala lelaki tua itu kembali berbicara sedikit Menerangkan masa lalu dari kakek dan leluhurnya Kepulan asap kemenyan dari rokok kulungan Yang diembuskan perlahan sang lelaki tua Tak lagi ia hirokan Meski menyesakan dada Ingin rasanya saat itu ia berdiri dan mengumpat Terlebih mengantam bibir tebal hitam lelaki di hadapannya Namun ia tahan Sebab ia sadar Jika lelaki yang biasa dipanggil Mbah Soko Bukanlah orang biasa Terbukti dari penolakannya yang begitu berani Dengan perkataan kasar tentang keluarganya Padahal satu kampung, desa, atau bahkan tingkat kecamatan Tahu siapa dirinya dan juga keluarganya Aku tahu yang kamu pikirkan sekarang Aku juga tahu kalau kamu sakit hati Tapi kamu juga harus tahu Kalau aku tidak ikhlas merelakan anakku menjadi tangis runinya keluargamu Di tanggal 13 Tercingkat renganga Sosok pemuda biasa dipanggil Jasmono Mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Mbah Soko Mata merah dan tangan jegir yang mengawalmu sampai sini Sudah mulai marah Sekarang pulanglah Sebelum saya bakar semua Tegas Lagi-lagi ucapan Mbah Soko yang segera menyadarkan Jasmono akan keadaan di sekelilingnya terasa panas Belum sempat ia berdiri dan menyaut Mbah Soko terlebih dahulu beranjak masuk ke dalam Jasmono hanya termangung menatapi liukan kain batik berwarna hijau Yang menjadi penutup Sekaligus penyekat pandangan antara ruang tamu dan ruang dalam rumah Mbah Soko Masih tercium sengak aroma kemenyan menyesak ketika kaki Jasmono mengayun keluar dari rumah Mbah Soko Hatinya terasa sakit malam itu Pikirannya dipenuhi selingan marah dan kecewa Setelah dengan jelas niatnya untuk mendapatkan kom Anak bungsum Mbah Soko terpupus Karena statusnya sebagai keluarga murti rahmi Jasmono memang mengakui akan status keluarga Terusus dari nenek dan kini ibunya Ia yang telah mengerti dengan liku dan alur semua kekayaan berasal dari mana Tak menampik semua kebenaran yang dijabarkan Mbah Soko Namun Hal yang membuatnya sangat kecewa dan marah adalah Niatnya yang tulus untuk kom Bahkan dalam hatinya ia berjanji Tak akan melibatkan kom untuk urusan hitam pekat dalam lingkup keluarganya Namun itu tak cukup membuat Mbah Soko merelakan kom Untuk dijadikannya ratu dalam rumah mewah nan megah milik keluarga murti rahmi Tidak usah berkecil hati nak Akan aku jadikan awu canang orang tua yang namanya Soko itu Nggak usah khawatir nak Anak perempuan itu akan menjadi istrimu di tanggal 13 bulan 7 Jasmono tercingkat kaget saat baru saja masuk ke dalam mobil warna hitamnya Telinganya mendengar suara lirih menyengit Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan Namun untuk kali ini ia sedikit gemetar Apalagi ketika ia melihat dari kaca kecil yang terpasang di atas kepalanya Bula matanya seketika melebar Mulut Jasmono terkatup rapat Keringat mulai merembes menembus kemeja polos yang menempel di tubuhnya Kala tatapannya dari kaca beradu dengan bola mata putih rata Dari satu sosok perempuan tua yang duduk tepat di belakangnya Hiling-hiling oleh Tanggal telulas Sudah tahu Dengar apa tujuannya Jasmono ke sini tadi Ucap Mbah Soko pada satu sosok gadis berambut sepunggung Yang baru saja menutup pintu Sudah pak Aku sudah dengar Kalau bapak menolak mas Jas ketus Sahut sang gadis berwajah ayu Namun berbalut kerutan kecewa Tapi ia dengar apa alasannya bapak nolak lamarannya Jas Ucap Mbah Soko sembari duduk dan meraih korek api di atas meja Kepulan asap sebentar kemudian berkumpal-kumpal Keluar dari bibir Mbah Soko Aroma menyan dan kelembak pun Seketika merebak memenuhi seantero ruangan Tak lebih dari 3x3 meter berdinding papan Akan tetapi Hal itu seolah tak membuat sang gadis yang tak lain adalah Komala Putri Bung Sumba Soko terganggu Kini ia terlihat mendekat dan duduk di samping sang bapak Sebenarnya aku tidak harus tahu urusan keluarganya mas Jas pak Aku juga gak ingin dengar cerita asal usul hartanya mulai dari kakek neneknya dulu Aku sama mas Jas saling menyukai Sama menerimanya Jadi gak ada masalah Ucapku malah pelan dan sedikit memelas Banyak yang tidak bisa kamu mengerti Saya mencoba menerangkan Mas Jas itu sudah janji sama saya pak Bahwa tidak akan mau melibatkan saya dalam urusan yang bapak ucapkan Saya percaya mas Jas pak Kalau dia tidak akan ningkar janji Jawab Komala mencoba meyakinkan mbak Soko Duk Bapak melakukan ini untuk dirimu Untuk masyarakat banyak Tidak hanya untuk urusannya bapak Kali ini suara mbak Soko sedikit keras dan tegas Mendengar jawaban sang anak Terserah bapak Sahut Komala yang tak kalah tegas Setelah terdiam beberapa saat Ia kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan mbak Soko Yang masih terpaku dengan sikap anaknya Helan nafas begitu berat Terhempas dari dada terbungkus kulit keriput Menandakan bahwa banyak kumpalan beban di dalamnya Sejenak suara terasa hening Tak terdengar lagi suara derum motor berselioran dari jalan desa Yang berjarak seratusan meter dari kediaman sederhananya Di samping waktu yang memang telah larut Malam itu setelah kedatangan Jasmoro Mbak Soko merasakan hal lain Dari mulai hawa di dalam rumah Sampai luar sekelilingnya Sejenak mbak Soko terdiam Sembari menatap ke arah pintu Sebelum tebutuannya bangkit dan melangkah mendekat Ia terlihat berani Namun saat akan membuka kansing pintu Yang terbuat hanya dari paku melintang Ada keraguan tersirat dari wajahnya Apa Rahmi Sudah ikut-ikutan urusan ini Kumam Mbak Soko Sesaat setelah hidungnya membaui sesuatu Celaka kalau memang Rahmi sudah turun tangan urusan ini Seru lirin Mbak Soko kembali pada dirinya sendiri Letek Akhirnya Mbak Soko dengan keberanian dan rasa penasaran membuka pintu Tapi tak lama Wajah tua miliknya yang awalnya tegang Terlihat memucat kalau menatap ke halaman rumahnya Yang tak seberapa luas Disambut sebuah tandu berwarna hitam Dengan empat lelaki kekar bertelanjang dada yang memanggulnya Semilir angin seharusnya sejuk dan dingin Dirasa panas menyapu seluruh kulit Mbak Soko Apalagi saat selai kain hitam penutup depan tandu terbuka Siutan angin kencang dibarengi aroma busuk bercampur amis menyengat Langsung membuat tubuh Mbak Soko goyah mundur masuk kembali ke dalam Tak lama Mbak Soko merasakan tubuhnya kaku Darahnya seakan terhenti mengalir Kalau melihat satu sosok wanita serta berbola mata putih rata Dengan helayan rambut memanjang Seakan tanpa ujung turun dari tandu Sosok wanita tua itu melangkah perlahan Tak terdengar suara langkah kakinya Hanya suara gesekan rambut Sumber bau busuk yang menyapu tanah halaman sedikit berpasir Sosok itu terus mendekat ke arah tempat Mbak Soko berdiri Pula mata putihnya menatap nyalang penuh makna Seolah menguraikan amarah yang berkemuruh terhadap diri Mbak Soko Aku sudah mengampuni bapakmu dulu Soko Malah saya beri kesempatan buat keturunannya bisa hidup normal Tapi sekarang kamu terlalu berani nolak cucuku Pintu garbat 7 sudah terbuka Tanggal 13 bulan ke 7 harus ada pengikat Kamu berani ingin memutusnya Satu lembar nyawa tuamu itu gak akan cukup untuk membayar Nyaring dan liri suara sosok tua itu membisik di telinga kanan Mbak Soko Namun lain dirasa oleh gendang telinganya Dirinya merasakan seperti tertusuk besi panas yang masuk paksa ke dalam Membuat matanya melotot seakan merasakan sakit luar biasa Tak cukup sampai disitu Mbak Soko pun merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas Dan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar Dirinya pun akhirnya menyadari jika sesuatu itu adalah darah segar dari dua lubang hidungnya Ia tahu jika aroma busuk dari helayan rambut sosok tua itu Tak kuat ia cium sehingga menyebabkan darahnya menetes Kamu tetap saya ampuni sekarang Karena aku butuh kamu pada bulan 7 tanggal 13 Ini jadi peringatan untuk kamu Menyadarkan kamu Kalau keturunanmu harus menjadi penyambung pintu garda yang telah saya buat Berani macam-macam Tidak akan selamat Lagi suara sosok wanita tua itu membisik liri Tapi terdengar melengking di telinga Mbak Soko Membuat tubuhnya semakin kaku tak berdaya Hal itu dirasakan Mbak Soko cukup lama Hingga sampai saat sosok tua itu melangkah masuk ke dalam kamar milik Komala Barulah Mbak Soko mulai mampu menggerakkan tubuhnya Namun itu semua bukan malah membuat rasa takut dan cemasnya meredah Tapi malah semakin membuncah Mbak Soko menyadari Jika sosok wanita tua itu masuk ke dalam kamar anak pungsunya Maka malah petaka yang dirinya takutkan akan terjadi Mbak Soko pun segera memaksa tubuh lemahnya bergerak Mengikuti arah sosok wanita tua itu Ia kemudian mendekati pintu kayu kamar Komala Namun baru saja ia berhasil membuka pintu itu Lagi-lagi kakinya hanya bisa terpaku Kali ini meski tubuhnya mengalami hal sama seperti semula Namun mulut Mbak Soko mampu berucap Akan tetapi sedikitpun tak ada reaksi dari sosok wanita tua yang kini sudah berbaring tepat di samping anak pungsunya Anehnya Mbak Soko jelas masih mencium pekat Pembusuk bercampur amis dari sosok Nyirahmi Namun hal itu seperti tak terpengaruh pada diri Komala Matanya masih terperjampulas Walau tangan berjari hitam lega milik Nyirahmi Tengah membelai lembut rambutnya Mbak Soko terus menatap Memohon lirih diiringi tangisan Mengharap iba dari sosok yang ia dengar kengerian Dan kebengisahnya semasa hidup Sosok yang ia tahu dari orang tuanya adalah Pemuja iblis di salah satu hutan demi sebuah kekayaan Meski telah meninggal beberapa puluh tahun silam Tapi wujud wanita itu masih ada Sebab ia tak diterima sebagai manusia kembali Sosok rahmi akan terus menjelmas sebagai keturunannya Menyambung tetalen dengan makhluk junjungan yang telah berikat Ia akan hilang dan menjadi abdi abadi sang iblis Setelah tujuh kali canang garbo telah terpenuhi Sesuai kesepakatan yang pernah ia buat Semua hal itu Mbak Soko ketahui dari orang tuanya dulu Bahkan dari sedikit belajarnya ia dalam hal kebatinan Mbak Soko tahu semua ritual penyambungan tetalen Antara keturunan rahmi dengan sang iblis Namun dirinya tak menyangka Jika kini calon penyambung tetalen itu Adalah anak fungsunya sendiri Satu suara benturan lumayan keras Diiringi lenguhan menahan rasa sakit Datang dari mulut Mbak Soko Dirinya yang mencoba mendekat ke arah ranjang Tempat sosok nyirami Yang masih berbaring di samping putrinya Tiba-tiba saja terhempas ke belakang Menghantam dinding papan Mbak Soko sadar akan kekuatan yang dimilikinya Mbak Soko tak sepadan dengan sosok berambut panjang nyirami Namun demi sang anak Ia memberanikan diri untuk melawan Berkali-kali Mbak Soko bangkit dan mencoba mendekat Tapi kembali ia terhempas Sampai akhirnya Sebuah lengkingan tawa ngikik dari sosok nyirami Membuat tubuh rentak berbalut kulit keriput Mbak Soko Tak mampu lagi untuk sekedar berdiri Tanda ini sudah jadi wujud anakmu menjadi tempat penyambungku Tidak bisa dibuang Tak bisa dirubah Karena menyatu dengan nyawanya Tanggal 13 Kamu juga saya tunggu Soko Kalau ingin anak keturunanmu yang lain selamat Gertakan suara dari sosok nyirami Tak mampu lagi Mbak Soko jawab Hanya sorot mata sayunya mengiring kepergian sosok nyirami Yang seolah melayang menembus dinding papan rumahnya Menuju ke arah depan Tiga kali suara pukulan gamelan gong Menjadi akhir kejadian mengerikan bagi Mbak Soko Perlahan tubuhnya mulai bangkit Memaksa kakinya yang masih terasa berat berayun mendekati Komala Hatinya pedih Kecemasan, kekhawatiran, dan rasa putus asa Memaksa buliran bening mengalir dari dua bola matanya Mbak Soko tersengguk Saat menatap tubuh anak pungsunya yang terbalut selimut kain batik Ia merasa usaha dan harapannya sia-sia Namun, ketika satu memori kenangan masa lalu Antara dirinya dan orang tuanya melintas di pikiran Mbak Soko bangkit Ia seperti mengingat sesuatu yang kembali membangkitkan Secerca harapan untuk keselamatan keluarganya Terhusus Komala Penerangan limawat dalam kamar ukuran 3x3 Membantu pandangan Mbak Soko dalam mencari sesuatu Sesuatu yang saat ini ia butuhkan Guna menyelamatkan banyak nyawa Termasuk nyawa anak dan dirinya sendiri Satu persatu tempat itu ia periksa dengan tangan sedikit gemetar Hingga sampai pada bungkusan dalam lemari kayu terlihat sudah lapuk Jari Mbak Soko menarik dan mengangkat sebuah bungkusan kecil Bungkusan dari kain hitam itu kemudian ia bawa ke dalam kamar pribadinya Sesampainya, perlahan ia membuka satu persatu ikatan pada kain Hingga saat bungkusan itu terbuka Wajah Mbak Soko menegang Urat lehernya menonjol Bibirnya bergetar melihat satu kilatan isi dalam bungkusan itu Mohon maaf Pak Terpaksa jengger cakut ini saya gunakan Bukan niat untuk membunuh Tapi untuk menyelesaikan Dan menyelamatkan tujuh Bapak Lirih kumam Mbak Soko Saat tangannya mengangkat sebuah boneka kecil berjengger Yang seperti terbuat dari tanah liat berwarna kuning yang mengeras Tak hanya berupa boneka kecil Mbak Soko juga mengambil sebuah keris berukuran sebesar jari kelingking Yang terletak tepat di bawah boneka itu Kemudian kedua benda yang tiba-tiba menebar bau wangi itu Ia bawa ke arah belakang rumah Langkah kaki Mbak Soko terhenti ketika sampai di bagian halaman belakang Tepatnya tiga langkah dari pintu papan penutup rumah Yang juga berfungsi sebagai dapur Mbak Soko terdiam sejenak Menunduk seraya menggerakkan bibirnya Seperti tengah membaca sesuatu Hitungan 90 detik kemudian Mbak Soko duduk bersila beralaskan tanah Ia tak peduli dengan hawa dingin dari hembusan angin malam yang sesekali kencang menerpa wajah tuanya Mbak Soko masih tertunduk Menatapi dua benda yang telah ia letakkan di tanah Dada kurusnya bergemuruh Nafasnya tersengal Dan sesekali terputus Seolah menahan satu beban Hingga sampai pada tiga tarikan nafas Tiba-tiba suasana di sekitar tempat itu berubah Angin dini hari mulai bergemuruh Beriring sesekali kilatan Taluh-taluh mulai terdengar Menyanguti suara tawa Ramai anak-anak kecil yang entah dari mana asalnya Namun hal itu tak membuat Mbak Soko bergeming Bahkan ia terlihat sembringah Kala satu tawa panjang menggema di antara suara tawa anak-anak itu Tangan Mbak Soko cepat-cepat meraih keris kecil berwarna hitam Saat suara tawa itu masih terdengar Tanpa ragu ia segera menggoreskan ujung keris pada lengan keriputnya Yang berakibat luka kecil Dan meneteskan darah Tak membuang waktu Mbak Soko segera melumuri keris dan boneka berjenggar itu dengan darahnya sendiri Sembari mulutnya menyebut sebuah nama dan kalimat mantra yang diulang-ulang Setelah semua bagian terlumuri darah Mbak Soko kembali diam menunduk Sama halnya dengan suara tawa yang meredah Namun tak berapa lama Wajah Mbak Soko mendongak Menatap lurus ke depan Pada sepasang kaki hitam yang telah ada di hadapannya Saya akan lindungi semua yang ada di sekitar sini Karena kamu sudah membangunkan aku dan anak-anakku Tapi kamu harus tahu Kalau aku dan anak-anakku butuh makan Satu suara cempreng terbata sedikit mengejutkan Mbak Soko Sesaat ia pun mendongakkan wajahnya ke atas Melihat ke arah sumber suara pemilik kaki kurus hitam berbulu di depannya Meskipun dengan melotot dan menajamkan bola matanya Tapi Mbak Soko tetap tak dapat melihat wajah dari wujud makhluk itu Yang ia tangkap dari pandangannya Hanya beberapa wujud anak kecil berkelantungan pada kedua tangan hitam sosok itu Anak-anak itu tampak keriang sembari tertawa Berlompatan dari tangan kanan ke tangan kiri Tubuh mereka sama kurus dan panjang Wajah mereka nyaris tak berindra Hanya terdapat satu lubang bagian mulut Dan dua lubang pada indra penglihatan Namun tak berbola Tak bertelinga Dan tak ada selai rambut yang menempel Tapi terdapat gumpalan-gumpalan sebesar ibu jari kaki seperti cengger Mbak Soko tahu siapa makhluk itu Akan tetapi ia baru sebatas cerita dari orang tuanya Dan kini demi melindungi keluarganya Ia harus berurusan dengan makhluk yang telah ia tidurkan oleh orang tuanya puluhan tahun Saya tahu yang buyut Sahut Mbak Soko pelan Yang disambut tawa dari sosok-sosok itu Mbak Soko cepat-cepat menggali tanah berpasir di hadapannya Setelah suara tawa dari makhluk itu meredah Dengan wujudnya yang sudah menghilang Dua jengkal lubang tak seberapa lebar yang hanya cukup untuk boneka dan keris bertumpangan Akhirnya telah selesai Mbak Soko lalu mengubur dua benda itu Dan setelahnya ia kembali ke dalam Tanpa menyadari jika ada sepasang mata bening yang menatapi dirinya Dari seberang pekarangan batas berpagar anyaman bambu Pemilik dari sepasang bola mata itu tampak marah Kilatan dari wajah tegasnya mengurat penuh dendam Tangannya mengepal kuat Mencerminkan kesiapan dalam kekerasan Tua anjing Tidak bisa diajak baik-baik Malah minta perang halus Umpat sang lelaki yang masih menatap ke arah halaman belakang rumah Mbak Soko Dari celah pagar bambu Setelah puas dengan umpatan dan cacian Lelaki itu kemudian beranjak pergi meninggalkan pekarangan milik warga yang berbatasan dengan tanah Mbak Soko Ia berjalan menembus gelapnya malam khas perdesaan Sesampainya di depan gerbang masuk desa Lelaki itu kemudian masuk ke dalam sebuah mobil hitam Yang telah terdapat seorang sopir di dalamnya Tak lama mobil itu pun melaju Berputar arah menuju barat desa melewati jalanan tanah berlubang Dengan hamparan sawah-sawah di kanan kiri Tak sampai 40 menit Mobil itu berbelok dan masuk ke sebuah gapura berukir Bersayap agar tembok setinggi 2 meter berbentuk persegi Sampai 200an meter mobil itu melaju pelan Dan berhenti di sebuah garasi Tak hanya satu Ada beberapa mobil lain yang terparkir di garasi itu Menandakan jika sang pemilik bukanlah orang sembarangan Mengingat dari deretan mobil dan rumah besar Dan megah berbagar tembok yang mengelilinginya Lelaki yang tak lain adalah Jas Moro Berjalan cepat masuk ke dalam rumah berpintu kayu jati mengkilat Setelah turun dari mobil pribadinya Wajahnya masih terlihat merah dengan kilatan api kemarahan pada sorot matanya Ia terus melangkah menyusuri lantai rumah milik orang tuanya yang beralaskan marmer Motif batu alam pecah mengkilap Sunyi, hening Seolah tak berpenghuni rumah besar dan megah itu Hanya terdengar langkah Jas Moro bersahut detikan jam dinding Berbungkus kayu di sudut ruang tamu utama Sampai akhirnya langkah Jas Moro memelan Saat menginjak di sebuah ruangan bercahaya remang Jas Moro kemudian berhenti sejenak dan terdiam Ia seperti ragu untuk lebih mendekat ke arah pintu berwarna coklat tua Namun mengingat kembali apa yang sudah ia lihat tentang ritual Mbah Soko Jas Moro akhirnya meneruskan langkahnya Masuklah nak Ibu sudah menunggu dari tadi Belum sempat Jas Moro menyentuh handle pintu Satu suara lembut dari dalam memantapkan langkahnya Ibu Ucap Jas Moro setelah membuka pintu dan berdiri dua langkah dari sesosok perempuan yang tengah duduk di atas kursi goyang Dengan posisi membelakangi Ibu sudah tahu Meninggalkan kamar itu Kembali berjalan menyusuri ruang demi ruang sampai pada ruang terakhir belakang Jas Moro pun terus melangkah keluar Tanpa memperdulikan apapun Ia baru berhenti ketika sampai pada Ada sebuah bangunan cukup besar berdinding Terang-benderang dengan kilauan cahaya berbendar Terperak keemasan Serta terdengar alunan gamelan pengiring tembang-tembang jawa halus Nyaring bersautan suara kokok ayam mengawali pagi setelah lantunan adan subuh dari tiap-tiap masjid selesai Menjadi penanda bagi para penduduk desa Guna memulai beraktivitas di dapur maupun di dalam rumah Hal yang sama biasa dilakukan oleh Mbah Soko dan Komala Mereka yang hanya berdua setelah kakak Komala memilih merantau bersama sang istri Selalu berbagi tugas dalam kegiatan sebelum sang surya terbit Tapi bagi itu hal berbeda dan tak biasa dirasakan oleh Mbah Soko Dirinya yang telah terbangun tak mendapati anak gadisnya yang biasa duduk menanak nasi di depan tungku Mbah Soko segera bergegas menuju kamar sang anak Demi memastikan setelah beberapa tempat ia datangi Namun tak mendapat sosok Komala Semenit kemudian, nafas Mbah Soko nampak lega Raut wajahnya pun terlihat tenang Saat melihat tubuh sang anak masih terbaring lengkap dengan selimut kain batik Mbah Soko akhirnya mengalah menggantikan tugas yang biasa dilakukan Komala Dirinya menduga jika Komala masih marah atas penolakan lamaran Jas Moro Sehingga tak mau melakukan tugas rutinnya Tak ada rasa lelah ditampakkan dari tubuh tuanya Semua tugas ia lakukan dengan cekatan Meski malam itu dirinya hanya beristirahat tak lebih dari dua jam Bola besar ciptaan Tuhan akhirnya muncul bersamaan dengan selesainya semua pekerjaan rumah yang dikerjakan sendiri Mbah Soko Sebentar kemudian ia kembali bergegas membangunkan sang anak Namun tak ada reaksi apapun yang ditampakkan Komala Meski kedua matanya telah terbuka Wajahnya datar Tatapannya nanar dan tak menggubris panggilan serta ajakan dari Mbah Soko Mbah Soko yang menyadari ada keanehan dalam diri Komala memilih untuk meninggalkan kamar sang anak Ingatannya kembali pada kejadian beberapa jam yang lalu Saat wujud dari Rahmi mendatangi Komala Dirinya juga mengingat kalimat terakhir yang diucapkan sosok Rahmi Sebelum wujudnya menghilang Ada kekhawatiran yang muncul dalam benak Mbah Soko Meski ia telah memagari sekeliling kediaman rumahnya dengan salah satu peninggalan orang tuanya Yang ia tahu mempunyai kekuatan Tetapi mengingat yang tengah ia hadapi adalah perwujudan dari sosok iblis saus darah dan nyawa Rasa waspaskun tak dapat lepas dari benaknya Hari itu dilalui Mbah Soko dengan perasaan tak menentu Disamping sikap Komala yang membisu tanpa bicara sedikitpun Perasaan adanya banyak mata mengawasi di sekeliling rumahnya Bila masuk waktu maghrib Membuat ketidaknyamanan Mbah Soko Dirinya tahu Jika puluhan pasang mata itu dari sosok-sosok pelindung Rahmi Walau tak dapat masuk Apalagi menyentuh ke dalam rumahnya Mbah Soko tetap saja selalu berjaga sepanjang malam Hari kedua masih dengan keadaan yang sama Sikap dari Komala dan suasana di luar rumah Mbah Soko tetap tak berubah Memasuki hari ketiga Saat pajar mulai meredup Seperti biasa Mbah Soko berkutar dengan berbagai macam hewan peliharaannya Ia yang memang sangat menyukai dalam beternak Selalu meluangkan waktu untuk mengurus sendiri Tapi di sore itu Dirinya yang baru saja mulai memasukkan hewan ternak miliknya ke dalam kandang Tiba-tiba merasakan hal berbeda Mbah Soko mencoba menepis dan tak memperdulikannya Ia tetap merampungkan Memasukkan semua hewan peliharaannya Hingga lantunan tarhim berkumandang dari masjid desa Namun baru saja Mbah Soko akan beranjak dari kandang sederhana buatannya Satu suara sedikit mengejutkan juga membuatnya sembringah Pak, ada yang mencari Siapa, Ndu? Jawab Mbah Soko sembari tersenyum Saat tahu Komala anaknya yang sudah dua hari hanya diam Akhirnya mau berbicara Kang Roji Itu sekarang nunggu di depan Sahut Komala sembari memutar kebunya kembali masuk Mbah Soko pun segera bergegas mengikuti dari belakang Kakinya langsung mengayun ke ruang depan Dan menemui seorang lelaki empat puluhan Yang tengah berdiri di ambang pintu Masuk, Ci Sapa Mbah Soko pada lelaki satu RT dengannya? Sudah, Mbah, disini saja Berhubung waktunya sudah gelap Ini saya disuruh Pak Rudin Nanti Mbah Soko diminta tolong untuk ikut acara selamatan Setelah isyak di rumahnya Ucap lelaki bernama Roji menyampaikan maksud kedatangannya Oh, iya, Ci Insya Allah nanti berangkat Terima kasih, Ci Sudah menyampaikan Iya, Mbah, sama-sama Lelaki bernama Roji pun segera berlalu pergi Setelah mendengar jawaban Mbah Soko Dan tak lupa berpamitan Sedang Mbah Soko kembali masuk dan menutup pintu Kala pandangannya sudah tak melihat tubuh Roji Kakinya kembali melangkah ke arah belakang Berniat untuk memastikan keadaan seluruh rumahnya Namun Saat akan melewati kamar Komala Langkah Mbah Soko terhenti Kulit wajahnya yang keriput terlihat semakin mengkerut Ketika satu suara merdu berdendang lagu mocopa dari arah dalam kamar anaknya Rasa heran dan penasaran segera berkelayu di dalam diri Mbah Soko Ia tahu anaknya tak pernah belajar Ataupun menghafal lagu jawa halus yang jarang orang tahu Apalagi bagi orang-orang seumuran Komala Suara itu semakin lirih Namun semakin nyaring dan jelas layaknya seorang sinden Membuat Mbah Soko tak dapat menahan lagi keingin tawanya Tak ada yang aneh saat mata Mbah Soko mengitari seluruh ruang kamar Komala Semua nampak seperti biasa Hanya ketika pandangannya beradu tatap dengan mata Komala Mbah Soko terperanjat Jelas bagi Mbah Soko jika bola mata itu bukan milik anaknya Dirinya tahu betul bila Komala tak pernah menatap tajam Apalagi sinis Meski dalam keadaan marah sekalipun Duk Kamu tidak apa-apa Tak ada sautan Tak ada reaksi apapun dari Komala Membuat Mbah Soko semakin bingung Duk Kamu tadi nembang apa Dari mana belajar nembang tadi itu Lagi Mbah Soko mencoba berbicara dengan Komala Sembari mendekat dan duduk di tepi ranjang Persis di samping Komala Tembang apa pak Aku dari tadi itu beres-beres pakaian gini Tak nembang apa-apa Salah dengar bapak mungkin Satu ucapan akhirnya keluar dari mulut Komala Menjawab ucapan bapaknya Namun Mendengar jawaban itu Mbah Soko semakin termangu Pikirannya segera melayang jauh Meraba tentang apa yang sebenarnya ia alami Benar dok Kamu tidak bernyanyi Nembang Tanya Mbah Soko mencoba meyakinkan dirinya sendiri Sudahlah pak Aku beneran gak nyanyi Apalagi kok nembang Sahut Komala sedikit mulai ketus Ya sudah kalau benar kamu tidak Ini bapak mau acara selamatan tempat pak Rudin Jangan keluar-keluar dari rumah Sama jangan kamu bukain pintu Misalkan ada orang yang ketuk-ketuk Sebelum bapak pulang Dijaga benar pesan bapak ini dok Pesan Mbah Soko sebelum ia berpamitan Dan melangkah keluar dari kamar Komala Ia hanya menatap punggung bapaknya Saat pergi dengan tatapan datar Tak berekspresi Mbah Soko akhirnya berangkat Untuk menghadiri undangan dari pak Rudin Ia berjalan sendiri Dengan bermodalkan senter berbaterai Sarung motif kotak-kotak Dan kemeja putih lusuh Serta kopiah jaring menjadi ciri khasnya Dalam menghadiri tiap acara apapun Di desa tempatnya tinggal Jalanan berlubang ia lalui dengan berat hati Bukan persoalan jalan yang selama hidupnya Tak tersentuh kata Aspal Tapi perasaannya yang harus meninggalkan Komala sendiri Di saat keadaan penuh bahaya Riuh dan hampir telah dipenuhi warga yang diundang Kalam bah Soko sampai di kediaman pak Rudin Ia yang sedikit banyak dihormati Sebagai sesepuh desa Mendapat tempat tak jauh dari sang pemilik rumah Obrolan dan candaan sementara Dari para warga sebelum acara dimulai Mencerminkan keakrapan antar sesama Tanpa membedakan status Meski mereka mayoritas hidup Dalam taraf menengah ke bawah 15 menit kemudian Acara pun akhirnya dimulai Mereka dengan husuk mendengarkan Kalimat demi kalimat Tentang tujuan bapak Rudin Yang disampaikan oleh seorang ustad muda Setelah selesai Acara inti pun dimulai dengan dipimpin Seorang kiai sedikit lebih muda Dari mbah Soko Acara demi acara itu pun berjalan lancar Sampai pada acara penutup Yang kembali disampaikan ustad muda Setelah puluhan bayi doa Selesai dibaca dengan husuk oleh sang kiai Satu persatu para warga pun berpamitan Dengan menenteng bungkusan sekantong plastik Yang berisi sodako berupa makanan khas sebuah acara Para warga bersuka cita masih dengan candaan Di sepanjang perjalanan pulang Namun tidak untuk mbah Soko Ia yang memang dikenal sedikit pendiam Memilih untuk menjadi pendengar obrolan dari warga lain Yang kebetulan satu arah di jalan pusat desa Sekitar 10 menit berjalan Kini hanya tinggal mbah Soko dengan seorang tetangga Yang berjarak seratusan meter rumah keduanya Dan tak lama Setelah sang tetangga sampai di rumahnya Mbah Soko mempercepat ayunan langkah kakinya Mbah Soko yang sedari berangkat merasakan batinya tak enak Dirasanya semakin besar ketidaknyamanan itu Satu dua ketukan di pintu papan rumahnya tak ada jawaban Mbah Soko pun memilih mendorong pintu yang tak terkunci Dan melangkah masuk masih sembari memanggil nama Komala Sunyi suasana rumah mbah Soko Meski sebenarnya hal itu terjadi setiap malam Namun malam itu Mbah Soko merasakan kesunyian lain dari malam biasanya Mbah Soko segera beranjak menuju kamar Komala Setelah meletakkan bungkusan makanan yang ia bawa dari rumah Pak Rudin Di atas meja lapuk Biasa untuk tempatnya bersantap Sambil meneguk segelas teh hangat Suara gemerasak pertama terdengar di telinga mbah Soko Dari arah kamar Komala Saat ia mulai mendekat Sebentar mbah Soko terdiam Mengernyitkan kening Memastikan dan merabat tentang suara itu Lima tarikan nafas kemudian mbah Soko memutuskan masuk Tak ada sesiapa pun di dalam kamar Komala Akan tetapi satu hal yang membuatnya terperanjat Beserta dada berkemuru Duk Duk Kom Panggil mbah Soko sembari berjalan keluar Satu dua panggilan mbah Soko tak ada sahutan Ia masih terus memanggil dan mencari sampai ke arah belakang Dan tepat ketika dirinya akan melewati pintu Mbah Soko berpapasan dengan Komala yang hendak masuk Dari mana kamu nduk Mandi pak Jawab jujur Ada apa ini tadi Seolah tahu akan sesuatu yang terjadi Mbah Soko mulai mendesak Komala dengan tegas Komala sedikit terperanjat mendengar pertanyaan bapaknya yang sedikit keras Wajahnya mulai menegang Namun ia mencoba tetap tenang Komala tak menjawab lagi pertanyaan bapaknya Ia memilih berjalan masuk ke dalam kamar Ingin mengganti pakaian Belum sempat ia melepas kain sarung dan handuk yang menempel di tubuhnya Mbah Soko sudah kembali berada di ambang pintu kamarnya dengan wajah mulai memerah Jawab nduk Ada apa ini tadi Lagi Mbah Soko mengulang pertanyaan yang sama Berharap akan jawaban dari Komala Namun sekali lagi Komala hanya diam Duduk membelakangi sang bapak dan hanya tertunduk Kamu sudah berani melanggar aturan berada nduk Siapa? Dengan siapa kamu melakukannya? Jawab nduk Kali ini suara Mbah Soko menggelegar Dirinya benar-benar yakin dengan sikap diamnya Komala Bahwa dugaannya diiakan Mbah Soko cepat melangkah mendekat ke arah cendela tanpa teralis kamar anaknya yang masih terbuka Sebentar ia melongokan kepalanya keluar Dan mengedarkan pandangannya kesekeliling Sepi, hening Hanya hembusan angin malam yang Mbah Soko dapatkan Setelah tak menemukan apa-apa Mbah Soko menutup rapat cendela dan menguncinya Wajahnya yang sudah memerah Mendekati Komala yang masih tertunduk menyandar Tangan Mbah Soko seketika mencengkram lengan Komala sembari menanyakan hal yang sama Awal sikap Komala masih sama Diam dan menunduk Sampai akhirnya dengan iringan sesenggukan Komala mengakui dan menyebut sebuah nama Iya pak Aku sudah melakukannya Aku melakukan karena suka sama suka Dengan mas Jess Bluk Luruh tubuh tua Mbah Soko mendengar jawaban Komala Dia tersandar di dinding papan Menatap nanar ke depan tanpa ada ekspresi Itu artinya kamu sudah membongkar apa yang sudah Bapak tanam di belakang rumah Tanya Mbah Soko setelah beberapa saat terdiam Menahan letupan amarah Komala hanya mengangguk tanpa berani menatap wajah Bapaknya Sedangkan Mbah Soko seketika bangkit melihat anggukan kepala Komala Wajah Mbah Soko langsung memucat Keringat dingin mengucur kalah sampai di halaman belakang rumah Mendapati dua benda peninggalan orang tuanya yang ia andalkan untuk menjaga rumah dan keselamatan keluarganya telah lenyap Hanya menyisakan lubang kecil sedalam dua jengkal Sesaat Mbah Soko diam menatapi lubang Sebelum membalikan badan mengampiri Komala yang masih duduk di kamar Siapa yang memberitahumu untuk mengambil barang peninggalannya ayangmu? Tanya Mbah Soko Mas Jess Pak Supaya Bapak meresui saya dan Mas Jess Jawab Komala sedikit berani mendonggakan kepalanya Salah kamu untuk Kamu sudah ditipu Apa kamu tahu Akibat dari perbuatanmu yang tak menuruti ucapan orang tua? Sekarang Bapak perlihatkan Ayo ikut Lihat dengan mata kamu sendiri Tanpa menunggu jawaban dari Komala Mbah Soko langsung menarik tangan anaknya Membawanya menuju belakang rumah di mana pintunya masih terbuka Sedetik dua detik tak ada apa-apa Namun sesaat kemudian Tiba-tiba saja Komala memakai ketakutan Tubuhnya menggigil dingin Wajahnya memucat serta bibirnya bergetar Ini Nindu akibatnya Ini yang Bapak takutkan Ini yang akan jadi hiasan hidupmu setiap hari Kuat tidak kuat Sanggup tidak sanggup Kamu harus siap hadapi A-apa maksudnya Pak? Tanya Komala dengan suara bergetar Menyiratkan ketakutan yang sangat Makhluk-makhluk itu semua akan mengikuti kamu Menjaga kamu dimanapun kamu berada Karena kamu sudah dianggap tuanya Sedari kamu membongkar jengker wilak Dan melakukan hubungan batin dengan Jasmoro Serak, parau, penuh keputusasaan Suara Mbah Soko menjelaskan kepada Komala Sementara Komala masih menggigil Ketakutan Dirinya yang berdiri di belakang Bapaknya tak berani mengangkat muka Hanya sesekali melirik ke arah puluhan Sosok wanita bergaun putih Berkebaya dengan rambut mencuntai Sampai mata kaki Berwajah putih Berhias alis hitam pekat Selaras dengan bibir yang sama hitamnya Tak hanya itu Sosok-sosok itu melayang bergantian Berkeliling dan memutari sekitaran tempat itu Sambil terus menatap ke arah mereka Dengan bola mata putih rata Dan cekung masuk ke dalam Nah sahabat sejuta kisah Bagaimanakah kelanjutan dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Warisan tumbal terakhir bagian kedua Pastikan Anda tidak melewatkannya Dan jangan lupa Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!